Kita lihat ternyata di Oh my god ternyata kita dapat map rahasia kota Ini adalah kota terbengkalai Oh my god Oh my god ini akan seru banget kayaknya nih ya Oke kita dapat map di kota terbengkalai lagi Dan kita akan lihat disini monsternya apa By the way di kota terbengkalai ini Suasananya selalu malam ya Tidak pernah siang sama sekali Dan ini ada di dimensi lain ya Jadi ini khusus map rahasia stumble guys aja Dan hanya Rudy WS aja yang bisa mengaksesnya Oke kita lihat Apakah ada Kita pasti ada monsternya nih ya Jadi kita lihat monsternya monster Oh apa itu Oh my god tayo boost Oh no 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 Oh my god Oh my god Oh my god Boost tayo guys ada Boost tayo di game stumble guys Oh my god Oh my god Wow Wow Oh my god Wah Gimana cari kita mengalahkan ya guys Ada boost tayo ini Aduh 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 Kita cari jalan keluar dulu Kita cari jalan keluar ini Kita harus mendapatkan kendaraan Supaya kita bisa Meng Apa namanya Mengimbangi ya Oh my god Apakah itu lain-lain Kita harus bisa mengimbangi kecepatan Dari Si boost tayo itu Supaya kita bisa keluar dari kota Mematikan ini Oke Jangan sampai kita bertemu dengan boost tayonya dulu Sabar Kita cari dulu Kita cari dulu Semoga ada kendaraan yang bisa kita naikin Tadi mobil-mobil di depan itu Tidak bisa dinaikin ya Itu cuma pajangan saja Kita cari Oh my god What Oh itu ada Itu ada Itu ada Ada skateboard ya Jadi kalau berputar-putar itu bisa digunakan berarti Kita akan pakai skateboard itu Ya walaupun kita mati ya Tapi kita Dimana tadi ya Sebelah sana ya Oke aku masih ingat jalannya Ini mobil-mobil ini pajangan saja Tidak bisa dipakai Ini kalau bisa dipakai Sudah lolos ini kita ini Oke kita cari dulu Kita cari dulu Di sana tadi ya Sebelah kanan Belok kiri Aman-aman-aman-aman Ini bagaimana cara kita menghindari nih Kalau ada nih Ayo Sangat menegangkan sekali Oh my god Astaga Nggak lihat Aku sumpah Ditabrak dong Kita dong Waduh 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 Oh my god Dia dari depan datangnya Itu dia guys Kita langsung Double jump Oh my god Oh my god Hampir Oh dia langsung balik badan dong Oh my god Kayak curang banget ya dia ya Maksudnya jangan lah Begitu-begitulah Oh my god Oh my god Kok dia bisa lewat jalan ini juga Seharusnya kan di jalan aja gitu Kalau gitu kan ceritanya kan susah kita ya Oke Dekat lagi Dekat lagi Dekat lagi Dekat lagi Ayo 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 Dikit lagi Kita harus melarikan diri dari bus tayo ini Dikit lagi Nah itu dia guys Itu dia guys Itu dia Itu dia guys Skateboard andalan Kita Kita langsung pakai saja Dan Oh my god Let's go Ayo Ngedrip Kita ngedrip Oh my god Oh my god Oh my god Ayo Ayo Maju kau bus tayo Maju kau bus tayo Tidak bisa kau menabrak aku Hei 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 Lumayan cepat juga ini ya Skateboardnya ya Oke nice Oh my god Disana ada Ada terowongan guys Ada terowongan Kita akan masuk ke dalam terowongan itu ya Kita akan masuk ke dalam sini Nice 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 Tampaknya ini adalah jalan keluar ya Satu-satunya jalan keluar dari kota terbengkala ini Dan sepertinya kita akan dapat ground Ayo Let's go Let's go Let's go Dan Kita berhasil Masuk Oh dia tidak berani masuk guys Batasnya sampai situ saja ya Tidak tahu kenapa dia tidak berani masuk ya Yaudah lah ya Yang pasti kita Menang Kita berhasil dapat crown ini Tinggal lurus saja Kita bisa keluar dari kota terbengkala ini Dan ya Kita lagi spin Dan kita cek Kita akan dapat Kita akan dapat skin apa Please please Skin rahasia apa lagi guys Apakah kita dapat Boboiboy lagi ya Apa ini Grimace Seik Wah ini monster apa ini guys Monster berwarna ungu Ini monster apa ini Wah aku gak tahu ini monster apa ya Apakah kalian tahu ini monster apa Kalian komen di bawah Kok aku dapat skin ini Loh Monster apa ini Wah ini aneh banget ya Apa tadi Grimace Wah aku gak tahu ini monster apa Bentuknya aneh Dan gak jelas guys Apa ini Lagi error kayaknya Game Istanbul guys ya Kok aku malah dapat skin ini Aneh banget Ini gak Sudah tahu sama sekali guys Apa karena aku tertinggal Maksudnya Aku ketinggalan info Atau apa Ini aku gak tahu ini skin apa Jadi kita akan langsung pakai saja Seperti apa kekuatannya ya Kok tiba-tiba dapat ini ya Atau ini skin random aja gitu kali Entahlah ya Kita coba dulu bagaimana kekuatan Dari monster Apa tadi Grimace Kita lihat bagaimana kekuatannya Ini fotonya sih seram banget ya Tapi kayak ininya biasa aja gitu Aneh banget ini monster apa ini ya Ntar kita coba ya Dia jurusnya apa ini Kekuatannya apa ini Kok tiba-tiba aku dapat ini Kan tidak nyambung guys Biasanya kalau ada yang viral Baru masuk ke meprahasia ini Tapi ini aku gak tahu nih Kita coba yuk Oh Oh my god Dia bisa memakan peserta lainnya guys Wow Oh Oke 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 Ternyata seperti itu kekuatannya Keren juga sih Tapi biasa aja sih Tapi Lumayan lah ya Lumayan lah kekuatannya Bisa menelan peserta lain kayaknya Keren juga sih Kita coba satu ini Oke Ditelan begitu saja guys Ditelan utuh-utuh gitu loh Oke Dua peserta sudah aku makan Sisanya kita akan makan juga Ini beberapa peserta lainnya Ada Ada Mr. Stumble Ada huruf A sama F ya Kita akan memakan semuanya Tiga-tiganya kita makan Ini dulu kali ya Di belakang Loh Loh Yang A di Oh yang A sudah dibunuh sama si huruf F guys Oh my god Ternyata huruf F ini jahat ya Kita makan dulu yang ini Ya aku lebih jahat sih ini Memakan peserta-peserta lainnya Oke guys Kita berhasil memakannya Oh my god Keren banget ya Oke ini satu lagi Yang terakhir Kita akan makan dia juga Huruf F Ayo huruf F Kemana kau Kemana kau Kemana kau Sini kau Sini kau Nah ini dia guys Kita telan dah ya guys Kita telan Langsung guys Langsung menghilang Tidak bisa keluar-keluar lagi Selamanya berada di perut dia Oke kita sudah berhasil Mengalahkan Memakan lebih tepatnya Beberapa peserta Ada yang mati juga Tadi satu Dan kita berhasil Mendapatkan Crown Di map rahasia Pipot Puss ini Menggunakan skin terbaru Monster berwarna Ungu ini Monster Grimesh Yang aku tidak tahu Ini monster jenis apa Yang pasti ini ya Lumayan menyeramkan By the way Terima kasih buat kalian Yang sudah nontonin video ini Sampai selesai Sampai jumpa lagi Di video-video baru-ku Selanjutnya Bye-bye Oh map pipot push Again Again And again Untungnya tadi Selama main Kita gak ada pipot push Jadi ya Sokelah Oke ternyata Disini ada Lima peserta Enam sama aku sih Dan pesertanya Ada Spongebob Peselenderman Ada T-Rex Ada Stumble Oh bukan Stumble biasa itu guys Itu Blodinub itu Blodinub ya Oke kita akan Basmi mereka semua By the way ini Speaker mannya bisa berubah ya Bisa berubah menjadi Air dan api Jadi ada kekuatan Gitu lah Kayak Boboiboy gitu Kemotif Kita tembak Tuh ini satu Oke Ini lagi satu Di depan kita Kita akan basmi dia Kita tembak dulu gak sih Si bocil ini Kita tembak dulu gak sih Kita tembak dulu lah ya Nah itu dia guys Itu sebenarnya Kekuatan dari Polume suara Yang dipadatkan Hingga menciptakan Ledakan yang Sangat mengerikan ya Oke kita Terbang dulu Enak banget ya Bisa terbang ya Kayak Ironman gitu ini Oke Terbang Oke Di belakang kita ada Slendybob Yang sudah menghabisi Dua peserta lainnya Jadi kita Sama-sama telah Menghabisi dua peserta Tapi itu tidak Membuktikan Kalau kita imbang ya Kau tidak Selepel Dengan ku Slendybob Kau akan Kubuno ya Bisa ini Kita habisi dia Dengan satu kali serangan Saja kita Akan membuatnya Meninggal ya Kita habisi Si Slendybob Satu Dua Tiga Mati kau Mati kau Mati kau Rasakan Oke kita berhasil Menghabisi Si Slendybob Oh my god Ada lagi guys Ada tiga peserta Tambahan Ternyata Kita tembak Dulu ini Ini Rainbow Print Ini Monster Rainbow Print Oke Tenang Tenang Sampai dulu Kita tembak Lagi yang ini Si Green Kita tembak Yang Green dulu Rasakan Oke Tersisa itu Si Blue Si Blue Ayo maju ke Blue 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 Maju ke Blue 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 Kita tembak gak sih Kita tembak gak sih Kita tembak Kita basmi Meninggoy semuanya Tiga-tiganya Terkapar Tidak berdaya Apa lagi nih Apa lagi nih Aduh ada lagi Ada lagi guys Kibidi Toilet Laba-laba lagi Yang harus kita lawan ya Kenapa banyak banget sih Oke Kita akan mengalahkannya Tenang saja Kawan Kita akan berubah Menggunakan ini ya Ini adalah Speaker Man Dengan kekuatan air Jadi kayak Bobo Boy air ya Cuman ini Speaker Man Oke Kita tembak gak sih Set 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 Tidak kena Tidak kena Dia gak bisa ngeluarin Apa-apa guys Terlalu mudah dibunuh Ini paling sekali serang Mati dia ya Kita habisi saja Kita habisi Dia meninggal lagi ya Oke Sudah berapa itu Kita kalahkan Banyak banget ya Banyak banget ya Aku kalahin musuh ya Oke Oh my god Apa itu Oh my god Househead guys Ini adalah monster Oh my god Ini adalah monster Trapper Henderson Yang dulu sempat viral ya Oh my god Bentuknya seperti Laba-laba Tapi kepalanya rumah guys Dia sering menyamar Menjadi rumah ya Oh my god Ini berbahaya nih Oh No 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 Tidak semudah itu Tidak semudah itu Kok tidak akan bisa Mengalahkanku semudah itu Hey hey Jangan kau pikir bisa Mengalahkanku semudah itu Tidak mempan ya Cuman basah doang Kita ganti ke api Kan Dia kan kayu ya Seharusnya kayu kan terbakar O my god Seharusnya kayu kan terbakar Oleh kekuatan api Jadi kita coba saja Apakah mempan 3 2 1 Rasakan Tidak mempan guys Tampaknya powernya kurang kuat ya Kurang lama Menekan tombolnya ini Kita isi kekuatan dulu guys Kita isi dia juga Isi kekuatan sih Kayaknya sama Kita langsung Basmi 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 Itu dia kekuatan full Dari speaker main api Seharusnya sih kalah sih dia sih Seharusnya langsung kalah guys Kita berhasil mengalahkan Monster House Atau Househead Yang merupakan monster Ciptaan Trapper Henderson Atau Leo Vinci Belupa juga Pokoknya ini monster yang viral Sama-sama Siren Head Dan kawan-kawan Dan kita berhasil Mengalahkannya guys Kita berhasil Mengalahkannya Dan kita lihat dulu Di beranda Apakah kita akan Mendapatkan skin itu Biasanya sih Kalau kita mengalahkan Suatu Oh my god Apa beneran Kita berhasil Mendapatkan Skin Skin Househead Atau Monster House Oh my god Ini Laba-laba Cuman rumah guys Jadi biasanya dia itu Menanamkan tubuhnya Di dalam tanah Jadi kepalanya aja yang kelihatan Kayak rumah biasa gitu Di tengah hutan Dan kalau ada orang yang masuk rumah itu Langsung dimakan guys Kayak gitu lah ya Kekuatan dari ini Dan kita coba Bagaimana kekuatannya Di game stumble guys ini By the way Ini versi mini nya Aku pakai Sebenarnya bisa berubah menjadi Raksasa Cuman kita pakai yang ininya dulu Kecuali ada monster raksasa juga Ya kali kita pakai raksasa Balapan di Mepipot Pus ini Gimana caranya kita ya Jadi aku pakai yang versi mini aja Dan ini udah lebih dari cukup juga sih Oke kita tembak mereka semua Seperti itu guys Kekuatan dari TP head Eh TP head lagi Apa namanya ini Apa namanya guys House head ya House head Nah seperti itu ya Dia bisa menghancurkan Tempat-tempat Apa namanya Arena-arenanya Oke kita akan basmi Mereka semua ya Keren banget sih ini Oke Monster rumah Ayo monster rumah Buktikan kekuatanmu Bantai mereka Berempat sekaligus 3 2 Dan 1 Hancur semuanya guys Semuanya hancur Berantekan Tidak tersisa Dan 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 kita kayaknya Tidak ada musuh lagi ya Tidak ada musuh lagi Seharusnya sih kita bisa langsung win ya Semoga aja Tidak ada musuh Datakan yang muncul lagi dong Kalau ada juga Tidak apa-apa sih Kita lawan guys Oke Tidak ada kayaknya Aman kah Di bawah sana Tidak ada apa-apa Kayaknya ya Oke Tidak ada yang muncul Ya syukur lah ya Jadi kita bisa Menghemat waktu juga ya Kita hancurin dulu Arena-arena disini Kita hancurin ini lagi Mantep jiwa Kita hancurin Pokoknya semua Arena-arenanya ya Tidak ada apa-apa lagi guys Tidak ada monster yang muncul ya Jadi bisa langsung ke garis finish Dengan aman Selamat Damai Dan Sentosa Oke kita berhasil Ke garis finish Dan Kita berhasil Mendapat Crown Crown di map rahasia Pipot Pus ini Dapat Dapat mamut guys Kita dapat skin mamut Legendaris Dari game My Singing Monster Kita cek Oh Kalian bisa dengar suaranya Ini adalah suara mamut Dari game My Singing Monster Oh my god Ternyata ada juga skin My Singing Monster Di game stumble guys Dan suaranya sama persis ya Kalian komen aja di bawah Kalau banyak yang pengen Aku mainin game My Singing Monster Mungkin nanti aku akan mainin Lain kali ya Kalau aku gabut juga Oke Pipot Pus Let's go Pipot Pus Oke let's go Let's go Let's go Oh Kalian bisa lihat disini Karakternya tuh beda-beda Sama Stumble guys Biasa Karena ini adalah Persi yang Persi yang Kubuat sendiri gitu loh Gak ada di youtuber Youtuber stumble guys Lain Jadi disini ada Alphabet Lore Ada T-Rex Ada itu juga Bloody Noob Dan kita akan Aku akan memperlihatkan kalian Bagaimana emotnya Dia memakan Lihat guys Dia bisa memakan Dan menelan orang Karakter lainnya Bisa dimakan Gila gak tuh Gila gak tuh Keren banget ya Keren banget ini Oke kita Siapa lagi Yang mana lagi Yang harus kita makan ya Itu dia kekuatan dari Mammoth My Singing Monster Kita akan makan Yang mana dulu ya Oh ini nih Sabar sabar Nah Langsung guys Langsung Membesar badannya Mulutnya melebar Dan langsung ditelan ya Tidak digigit Tidak dikunyah Langsung ditelan Oh my god Jadi ini adalah Persi seram Dari My Singing Monster Yaitu skin Mammoth Mammoth ini kayak Itu loh Kayak Bigfoot ya Kayak karakter Bigfoot Cuman dia versi warna putihnya guys Kita akan makan ini ya Sabar Kita akan makan ini Yang stumble guys Biasa ini akan kita makan Pakai ini ya Ini ada emotnya By the way Kita langsung saja Memakan dia Let's go Begitu guys Animasinya seperti itu ya Makannya Langsung ditelan Langsung lenyap Keren banget ya Oke Dan dia masih bernyanyi-nyanyi guys Sambil Sambil berlari Dia bernyanyi-nyanyi ya Kita akan makan ini juga Yang terakhir ya Seharusnya tadi ada satu lagi ya Gak tau kita makan dulu ini ya Oke kita makan Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Semuanya ditelan guys ya Tadi ada satu lagi Aku gak tau dia kemana Apakah dia kalah Atau apa tadi ya Mungkin dia Apa namanya Lagi Lost connection juga ya Mungkin dia lagi Jaringannya lagi jelek Ya Langsung menangin aja lah ya Kita harusnya nunggu-nunggu Untuk hemat waktu juga Dan kita berhasil Menjadi juara Di map kali ini Kita berhasil Menggunakan Mendapatkan Skin mamut Dari my singing monster Dan kita menggunakannya juga Dan ternyata Keren banget Oh my god Ternyata kita dapat lagi Map stasiun kereta Yang terbengkalai Wow Ternyata kita dapat map ini Lagi ini Sudah Kesekian kalinya Aku dapat map ini Tapi aku cukup penasaran Ini monsternya Monster apa Kalau ini monster Train eater Atau monster Thomas Atau monster Charles Aku akan langsung skip aja ya Karena itu sudah membosankan Sudah sering aku dapat Dan sering menang juga Jadi aku pengen Ngecek Ngecek ombak dulu ya Kita akan cek Cek dulu Apakah kita akan ketemu Dengan monster Monster aneh Lainnya disini Kita akan Lihat-lihat dulu Sejauh ini sih Tidak ada yang Mencurigakan ya Semuanya tampak Normal-normal saja Dan tidak ada yang Aneh-aneh Sepertinya Oke kita akan Aku akan turun Di bagian ujung Sini saja ya Kenapa? Supaya Oh Apa itu Suara apa itu? Oh my god Apa itu? Oh my god Itu adalah monster Bridgeworm Wah-wah-wah Itu adalah monster Cacing jembatan Guys Ternyata ini Bukan monster kereta Tapi monsternya Monster cacing dong Oh my god What? Ini sangat Mendegangkan sekali ya Oke ternyata ini Monsternya beda Jadi kita akan lanjutkan saja Aku akan berusaha Memenangkan map ini Hanya dengan Menggunakan skin Mr. Stumble Biasa ini Aku tidak akan Menggunakan skin Bobo Boy Untuk mengalahkannya Karena Kalau pakai Bobo Boy Sudah pasti auto win Jadi kita akan berusaha Semaksimal mungkin Hanya menggunakan Skin Mr. Stumble ini Dan kali ini Aku akan melompat Agak jauh ya Jadi agak-agak pojok sana Supaya Kalau kita Supaya kalau monsternya Datang Kita masih bisa menghindar ya Oke Sabar kawan Sabar Kita jalan-jalan Jalan santai Jalan santai Jalan santai Oke Oh aku melihat ada kereta disana guys Aku melihat ada gerbong kereta kosong disana Yang tampaknya kita akan bisa Masuk ke dalam sana Untuk bersembunyi ya Kita akan coba Oke sabar 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 Kita akan kesini Nice Oke Mulai terdengar Mulai terdengar suaranya Oh my god Lompat Hampir saja guys Hampir saja aku Dimakan lagi Untungnya aku berhasil keluar Dan Eh berhasil lompat ya Maksudku Dan sekarang kita akan langsung saja Naik Apakah dia akan muncul Oh dia muncul lagi Lompat 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 Nice 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 Kita berhasil menghindarinya Dan Tidak berhasil Tidak berhasil Ternyata kita meninggal ya Oke kita lompat kesini Oke Nice 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 Oke Mantap 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 Kita berhasil keluar Kita berhasil keluar dari sana Oh apakah dia datang lagi Apakah dia Oh my god Oh my god Terlalu cepat dia guys Monster Apa sih ini Gak jelas banget Masa cacing secepat itu ya Oh my god Ini cacing besar Alaska ini Bukan bridge worm ini Jangan-jangan ya Terlalu cepat guys Oh my god Dia datang lagi Dia datang lagi Aduh Menghindar Menghindar Oh my god Hampir kena Hampir kena Hampir kena Uh Uh Dekan Dekan guys Ayo Ayo Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Oh my god Oh my god Hampir aja Oh What happened Oh my god Kita dapat map rahasia Loh Loh What Map rahasia Pipot push is back Kita kembali disini lagi guys Oh my god Semua karakter ada disini Ada kuyang Ada bobo boy Alphabet lore Kuyang terbang Culas banget Si kuyang ini sih Ada slenderman Ada jenis-jenis hantu Semuanya ada disini guys Ini adalah perlombaan Stumbleguys X Yang paling menegangkan Oh Ada Asli beserangan ini Wah semuanya pake emot-emot Gak jelas Aku sini Stumbleguys biasa ya Ada bobo boy Halilintar juga disini Aneh banget loh What happened What happened Oh Apa ini Kita membeku Ini mixway Ada mixway di game Stumble guys Kita semua dibekukan Oh My god Mixway Ada mixway raksasa Di map pipot push Gila ya sudah ya Mixway sudah menguasai Dunia stumble guys Dia membekukan semua orang What happened Yang biasa aja deh Yang biasa aja Kita akan Menggaca dulu Semoga kita dapat Skin mixwaynya Karena ini tanda-tanda ya Kalau kita bakal dapat Skin rahasia gitu Oke dapat Game 5 What Mixway Beneran ya Ternyata teoriku Bener kita mendapatkan Skin mixway di game Stumble guys Wow Aku akan lihat Se-epik apa Tadi kan bisa Bekuin orang Apakah ini bisa Bekuin orang juga Kita akan lihat ya Kita akan menggunakan Skin ini Let's go Oke kita sudah ada Di map pipot push Bersama dengan Para peserta lainnya Disini ada Bobo boy Dan ada Alphabet lord juga Ya ada Panda juga sih Jadi yang biasa Kita akan Membekukan mereka Semua satu persatu Sabar ya Kita akan Menggunakan Kekuatan mixway Yang bisa Menguasai dunia ini Karena mixway Sekarang ada Dimana-mana Termasuk di game Stumble guys Nah kayak gitu ya Ternyata emotnya Kita bisa Membekukan Kita akan Membekukan mereka Semua menjadi Es krim Bukan es krim sih Jadi es aja Kita akan Tar-tar-tar Kita akan Membekukan yang satu Ini langsung Beku guys Langsung Nge-prease dia Prozen dia Kita ini Elsa sebenarnya Mixway ini Elsa sebenarnya Oke kita akan Membekukan si Bobo boy Satu sini lagi Beku lagi Tinggal tiga lagi Kita akan Membekukan mereka Bertiga Dan kita akan Memenangkan Semua ini Memenangkan semua ini Mendapatkan crown Di map ini Oh Dia bisa Dia bisa Nyerang Duga Bobo boy Halilintarnya Menyerang Dan dia akan Menyerang Kita menghindar Dulu guys Sampai Kita langsung Bekuin Nice Kita sudah Membekukan Kita bergaya dulu Kita bergaya dulu Kita bergaya dulu Nah kayak gitu Gayanya ya Oke kita berhasil Membekukan Semua Enggak semua Sini Dua ini Di Dianus sama ini ya Si Bobo boy Halilintar Tadi dia Tadi yang menyerang Bukan aku loh Kita akan Mendapatkan crown Menggunakan skin Terbaru yang kita punya Skin ini Pastinya tidak dimiliki Oleh para youtuber Youtuber stumble guys Karena cuman Rudyweb Apa aja yang bisa Mendapatkan ini ya Skin legenda Skin legendaris Skin spesial Skin paling langka Dan skin yang bisa Menjajah dunia Stumble guys Ya kita menang Ya kayak gitu lah ya Kita berhasil Memenangkan pertandingan ini Menggunakan skin Mixway Di game stumble guys Apakah di kota Apakah di stasiun kereta Atau di pipot push lagi Dan Dan ternyata Di pipot push lagi ya Kita dapat Map pipot push lagi Oke It's okay It's okay Oke ternyata Disini ada Empat peserta Saja Dan semuanya Tampak lemah-lemah ya Tidak seru nih Kayaknya nih Tapi biasanya Kalau pesertanya Lemah-lemah Biasanya akan ada Monster yang muncul Jadi aku berharap Akan ada monster kuat Yang muncul Supaya Bisa kita hadapin ya Supaya videonya Menarik lah gitu Kalau tidak ada Monsternya kan Tidak seru Oke kita bantai dulu Satu-satu ini Nah itu dia guys Kekuatan laser Dari Volume suara Yang sangat keras Dan dipadatkan Hingga menjadi Bentuk seperti laser itu Itu adalah Kekuatan dari Speaker Man Iron Man Yang aku punya Jadi dia ini terbang Ini sayapnya Sebenarnya cuma Pajangan aja ya Oke Kita akan kesini Dan kita akan Bantai dua ini ya Sangat mudah sekali Untuk membantai mereka Karena kita cuma Perlu menembaki Mereka saja Dan itu Sangat mudah Sekali dilakukan Oke Oke Sabar kawan Sabar Sabar Kita akan Tembak Yang ini Mati Master Stumble Sudah meninggal Ini lagi Ini lagi guys Ini lagi Di belakang masih ada satu ya Kita bantai dulu yang ini Oke Mati kau Slenderman Gimana satu Nah ini si panda ini Halo panda Saatnya kamu Turuh Nah mati juga guys Kita bunuh semuanya Pokoknya Monster apa itu guys Ada monster Beneran muncul Tapi ini monsternya Aneh banget Warnanya kuning-kuning Gak jelas gitu Ini monster apa guys Jelek banget ya Lah Lah Monster apa ini Megahorn Wah aku tidak tahu Ini monster apa Yang pasti Oh my god Oh my god Yang pasti bentuknya Aneh banget guys Warna aja juga Warna kuning Jelek banget ya Oh my god Oh my god Jelek banget ini Oh 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 kekuatannya sama guys Dia bisa mengeluarkan suara Dari mulutnya itu Seperti speaker ya Oh my god Oh siren ya Kita berubah dulu guys Kita berubah dulu menjadi Ultraman Speakerman Supaya bentukan kita Nah sama guys Ukuran kita sekarang Sama saatnya kita berduel Kalau begini kan adil gitu Oke Ayo kita bertarung Melawan Megahorn ya Atau Apapun namanya itu Oke Kita akan lawan dia Rasakan Tidak kelihatan ya Karena warnanya terlalu kuning guys Jadi tidak terlalu kelihatan Oh my god Kenapa warnanya kuning Menyala begitu ya Aku tidak tahu Ini monster apa ini Kita bantai saja dia Apakah mempan Apakah mempan Tidak mempan Tidak mempan guys Oh my god Dia mulai mengabuk Megahorn mengabuk Dan dia Menjatuhkan kita Tapi kita bisa bangkit lagi Dan kita akan Menyerang dia lagi Ayo maju kau Maju kau Dia tidak bisa Mengeluarkan kekuatan Seperti tadi kah Atau kita langsung Bantai saja guys Oh Dia akan mengeluarkan Oh my god Ternyata itu dia Kekuatan dari Si Megahorn Dia memiliki kepala sirine Cuman ini bukan Siren Head ya Karena ini adalah Megahorn Bentuk evolusi Dari Siren Head Tapi tidak ada Apa-apanya dibandingkan Dengan speaker man Aku sedang memanggil Dua speaker man ku ini Saatnya kita Menggabungkan Kekuatan bertiga Dan mengalahkan Megahorn Rasakan Mati kah dia Mati kah Mati guys Kita berhasil Mengalahkan Megahorn Evolusi dari Siren Head Dengan sangat mudah Karena kita main Keroyokannya Tiga lawan satu Udah pasti auto Pas skin Boboiboy Kita harus bisa survive guys Oke ini dia Masih kembali Di map yang sama Dan monsternya ini Udah aku pastikan Sama sih Atau kita cek dulu Ya nantilah kita cek lah ya Oke guys Kita akan Melihat-lihat Situasinya dulu Apakah dia keluar Oke kita sedang Mengintai Dimana keberadaan monster itu Dimana itu guys Dimana mobil hantu itu berada Itu adalah Mobil pan berhantu Upin Ipin Yang menyanyikan lagu Balik kampung Yang sangat viral Pada saat itu ya Di tiktok Jadi gak menyangka sekali Aku ternyata Ada guys Ada di game stumble guys Dan itu dia Itu dia guys Mulai terdengar suara Lagu balik kampung Yang sangat menyeramkan Itu guys Itu dia Itu dia Lagu balik kampung Oh my god Oh my god Kabur kita Kabur kita akan Kita akan ke samping ya Sabar 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 Kok dia jalannya di tengah Oh iya dia kan mobil ya Baru ingat Kok dia bukan kereta guys Wajar dia jalan Oh my god Itu dia hantu Pinipin di atasnya guys Serem banget ya Mobilnya serem banget ya itu Ini asli sih Serem sih Ini harus kuakuin Ini serem sih Wah Wah Padahal kan Oh Disana ada lagi guys Dia muncul Padahal dia kesana Tembusnya disana loh Wah Wah Sangat Sangat creepy banget ini Oh Oh Mulai terdengar lagi Mulai terdengar lagi Kita langsung Kesini Oh my god Kita bisa bersembunyi disini Oh dia gak bisa menembus ini guys Oh Oke oke Mantap Dia kabur guys Dia kabur Dia melihat kita sudah berada Di dalam kendaraan Berarti dia tidak akan menyerang kita Selama kita berada di dalam Kereta guys Seperti ini Tapi ini keretanya tidak jalan Ini hanya gerbong Yang sedang Stand by ya Jadi tidak bisa berjalan Jadi kita ya Otomatis kita akan berjalan kaki lagi Kita akan Leri lagi guys Dan dia pasti akan mengejar Tapi kita santai dulu gak sih Oke belum ada tanda-tanda dia keluar Santai dulu guys Slow aja gitu ya Kalau bisa nih tangan masuk kantong gitu nih Oke Tidak terdengar apapun Masih belum terdengar apa-apa Oh apa itu Apa itu Oh my god Itu aku melihat ada sesuatu di depan guys Baru aku menyadari Itu kayak skateboard Oh dia datang Oh dia datang Dia datang Dia datang Dia datang Kita akan pakai skateboard Seperti di subway Super 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 Atau apapun itu namanya Pokoknya yang itulah ya Oh my god Dia semakin dekat Kita akan pakai ini guys Oh my god Ini keren banget Wah keren banget guys Oh dia tidak bisa mengejar Luar laju juga ini skateboardnya ya Menyala-nyala lagi Oke kita harus menghindari beberapa rintangan disini Set Disini kita lompat Apakah dia bisa melewati rintangan ini Kan dia kan mobil Oh dia tembus Loh Kok dia bisa tembus Tadi kereta tidak tembus loh Aneh banget ya Apa dari tadi dia hanya Mempercandai kita Apakah dia sedang mengetes kita tadi Dia menembuskan semuanya loh Seperti hantu Beneran guys Semua rintangan dia tembus Oh my god Langsung saja kita ke garis finish ya Tanpa bersebasi Sangat menyeramkan Sekalinya adalah Episode Stambul guys Yang sangat menyeramkan sih ini Oh my god Itu dia guys Hantu pin-pinnya Wah Wah kita berhasil survive ya Kita berhasil mendapatkan crown Di map Pan berhantu pin-pin guys Mobil pan berhantu pin-pin Kita berhasil mendapatkan crownnya Oh my god Keren banget ya Oke guys Aku baru saja ingin mengeluarkan gamenya Tapi tiba-tiba aku teralih Ke map backrooms Ini adalah map rahasia stumble guys Yang mana ini Bentukannya mirip sekali Seperti backroom ya Jadi kayak game backroom gitu Dan aku gak bisa keluar dari gamenya sama sekali Bahkan HPnya tidak bisa dimatiin guys Aneh banget Tampaknya aku harus menyelesaikan ini dulu ya Tampaknya aku harus bermain disini dulu Baru bisa Gak tau ini Gara-gara tadi kita melawan Gara-gara kita tadi ketemu itu kali ya Ketemu mobil pan berhantu pin-pin Makanya kita Lagi error guys Langsung error Langsung ngebug Tiba-tiba aku langsung tak kesini ya Aneh banget dah Padahal aku tadi udah mau keluarin gamenya loh Yaudah lah ya Kita selesaikan misinya Kita disuruh mengumpulkan coin ini Sampai 5 Ya pastinya ada monster yang bakal mengejar kita Atau ada hantu Atau jangan-jangan upin-ipin lagi nih kita nih Dikejar upin-ipin lagi Parah sih Ini di backroom loh ini Masih kita dikejar upin-ipin sih Oke baru dapet satu kita ya Kita cari lagi Eh Itu ada satu Ada satu Eh Oh my god Ada hantu upin-ipin lagi Aduh Oh my god Tadi aku baru aja menang Tiba-tiba muncul lagi guys Oh Jangan tabrak aku Jangan tabrak aku Jangan tabrak aku Oh my god Dia bisa menembus-nembus dinding lagi ya Oh my god Ini Ini Coin kedua Coin kedua Please 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 Jangan Mati kita guys Aduh serem banget Oke lah ya Kita ulang lagi ya Aku akan tetap menyelesaikan ini Karena ya Mau ngapain lagi guys HP aku tidak bisa dimatiin aja Gak bisa loh ini Aneh banget error Sepertinya kita harus menyelesaikan misi ini Ya Oke Aku akan menggunakan modifocus 1000% ya Supaya kita bisa Memenangkan ini Aku capek main dari tadi ya Aku harus menyelesaikan ini secepatnya Oke Sabar Rudy Sabar Oke Disitu kita ambil satu coin Dari satunya dimana guys Apa diacak lagi ya Semoga aja gak diacak ya tempatnya ya Karena tadi kita dapat udah dua loh Diulang lagi guys Kenapa harus diulang juga sih Oke Kita ambil dulu ini satu Dapat Atau kesana Tadi kita masuk ke pintu dulu Atau ke kiri sih Oh enggak enggak Ke kiri Ke kiri guys Ke kiri Itu dia Itu dia Itu dia Dan disana muncul guys Kita harus mengecoh dulu ini ya Kita harus Oh my god Lagunya serem banget deh ini Pahan berhantu Ini serem banget guys Konon katanya ya Ini adalah Mobil Yang pulang kampung guys Jadi ada keluarga pulang kampung Dan mengalami kecelakaan Dan dia menyertai lagu pulang kampung Opinipin Makanya itu yang bikin viral ya Waktu itu ya Karena ternyata Tidak ada penumpangnya di dalam guys Penumpangnya adalah hantu ya Jadi itu adalah Mobil panber hantu Opinipin Seperti itulah asal-usunya Oke Kita naik kesini dulu Oh kita bisa Bisa naik kesini tuh Oke ternyata Lagi-lagi ada cara Untuk bisa menghindarinya Ternyata kita harus naik Ke atas meja Atau ke atas lemari Atau apapun itu Oke ini adalah Koin ketiga kita Oh itu ada Oh my god Keberuntungan sekali guys Dekat sekali Ini yang keempat Tinggal satu lagi Please Satu lagi Oh my god Di ujung sana guys Di ujung sana Oh ada di Oh my god Oh my god Cepat 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 Tidak Tidak Semoga saja Tidak terkena kita Oh my god 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 Lompat 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 Amok sempat Amok sempat Oh my god Sempat guys Kita berhasil Memenangkan Map Backroom ini Akhirnya aku bisa Beristirahat ya Capek aku main Dari tadi Akhirnya bisa Hitunganku Karena aku dari tadi Kalah terus Di akhir-akhir Ya Entah mengapa Aku gak ada Dapat crown hari ini Jadi mohon Dimaklumin aja Dan kita langsung saja Menuju map rahasia Pipot Bus guys Kita Mencari monster aja ya Oke Kita akan Bertanding Melawan Dua peserta aja Disini ada Panda Dan juga T-Rex Kenapa musuhnya itu Itu mulu ya Dan buat kalian yang tanya Kenapa aku selalu main Map rahasianya Selalu di Pipot Bus Karena ini Pipot Bus adalah Satu-satunya Map rahasia Yang mirip banget Sama map asli Stumble guys ya Jadi ya Aku akan selalu Pakai map Pipot Bus ini Dan Kalau ada map lainnya Pasti map lainnya Tuh gak ada Sama-sama sekali Gak Gak sama-sama sekali Pokoknya sama map Yang ada di Game Stumble guys ya Kayak contohnya Di kota terbangkalai Atau di Backroom Atau di Mana-mana itu ya Ya Kalau kalian sering nonton Rodiweb Pastinya kalian tau ya Oke disini Tidak ada Keanehan apapun ya Dari tadi Kenapa gak ada Oh 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 Skibidi Skibidi Ah Semuanya berubah Menjadi Skibidi toilet Apa yang terjadi Kita diserang guys Stumble guys Diserang Skibidi toilet Oh Oh My God Langsung Langsung pindah Ke Backroom Langsung Pindah Ke Backroom Kita What Happen Wah Kita Masuk ke Map Rahasia Stumble guys Versi Creepypasta Skibidi Skibidi Toilet Guys ya Oh My God Skibidi Toilet Ada di game Stumble guys Juga ya Skibidi Toilet Buat kalian yang belum tau Skibidi Toilet ini adalah Creepypasta yang baru-baru ini Sering muncul di internet Ini sangat populer sekali Apalagi di TikTok ya Skibidi Toilet ini adalah Kepala yang ada di dalam Toilet dan dia Sangat mengerikan Guys Dia Muka-mukanya aneh-aneh Pasti ya Kita akan cek Kita disuruh mencari Tiga kepala Oh kita Oh Oh kita disuruh mencari Kepala Stumble guys Yang ada Di Skibidi Toilet Tapi disini Pilihannya ada terlalu banyak Guys Tidak mungkin Tiga-tiga dari sini Adalah Kepala Stumble guys Biasa semua ya Oke ini cukup menegangkan Kita harus memilih ya Kita harus memilih Salah satu Dari tiga Toilet ini Mana yang kira-kira Ada Kepala Stumble guys Dan sisanya Kayaknya ini Kepala Skibidi Toilet ya Kita akan Buka yang ini aja Dan coba-coba ya Kalau mati pun Tidak apa-apa ya Kita buka Oh Salah dong Oh Oke jadi ternyata Kayak gitu ya Ini percobaan pertama Memaklumin Kalau salah ya Jadi kita gagal Tadi karena kita Salah memilih Oke kita tidak akan Memilih yang sebelah kanan ya Kita akan ambil Yang tengah aja Kalau gitu Oke aku tahu Sudah bagaimana ya Jadi Kalau kita ketemu Ada beberapa Toilet Berarti kita harus memilih Salah satunya Dan kita harus mencari Kepala Stumble guys Untuk bisa keluar Dari backroom ini Dan kalau kita Memilih yang salah Maka kita akan Mati Dikejar ya Tapi kayaknya bisa kabur ya Dan aku coba dulu Tapi ini bisa Salah juga loh Karena masih ada dua lagi ya Oke kita Cap chip top aja ya Kita akan memilih Yang di tengah aja Kalau gitu Ngasal aja ya Kalau gagal Kan bisa diulang lagi Tapi ini Mau seberapa lama Kita main di backroom ini Kita harus kembali Ke Stumble guys Biasa guys Oke ini dia Toilet yang di tengah Oh berhasil Nice Jawaban kita Ternyata benar Kita memilih Toilet yang benar Guys ya Itu kepala Stumble Dan kita tinggal Mencari dua lagi Kita akan langsung Ngebut aja ya Kita akan ngebut Itu seru juga ya Ski Bidi Toilet Mungkin kita akan Membuat banyak seri Stumble guys Melawan Ski Bidi Toilet Atau mungkin Bobo-bobo ya Kita pake ya Melawan Ski Bidi Toilet Karena ini masih Ski Bidi Toilet Yang normal guys Bukan yang hidup gitu Tapi bisa bergerak juga sih Kayaknya ya Kita coba dulu ya Tapi ini Ukurannya masih normal sih Oke aku liat Di Youtube-Youtube itu Dia Ski Bidi Toiletnya Ada yang raksasa Ada yang seram-serem lah ya Kita ambil Sebelah kiri aja ya Ayo kita coba Yang sebelah kiri Tadi kan sebelah Oh Oh Juan Oh Kabur-kabur Kabur-kabur Kepalanya Juan Oh Oh my God Oh my God Oh dia tidak ngejar Oh dia sampai situ aja guys Dia tidak akan keluar ruangan Dia kembali lagi Wah Kita salah mengambil ya Kita salah memilih Toiletnya Aduh Gimana nih Kita ambil yang di tengah lagi Kayaknya ya Atau sebelah situ ya Sebelah kanan aja Tadi tengah udah ya Oke kita ambil Sebelah kanan aja Paling sebelah kanan ini ya Apakah benar Apakah benar Please Please Jangan Nice Kita berhasil menemukan Stumble guys Ya Kepala Stumble guys Di dalam toilet Ya aneh juga sih Kenapa kita harus mencari Kepala Stumble guys Ya begitu misinya ya Karena kita tadi Diculik oleh Ski Bidi Toilet Yang punya kaki ya Aneh juga ya Kayaknya kita akan lawan dia Menggunakan skin Bobo Boy Untuk next video ya Karena dia sangat menyeramkan Dan kuat pastinya Jadi kita akan serang Menggunakan skin Bobo Boy Kita yang overpower itu Oke kita cari dulu Dimana Sisa toiletnya guys Satu lagi Kita hanya perlu mencari Satu kepala lagi Oke Come on Come on Come on Oh itu langsung dapet Langsung dapet Langsung dapet Background ini sangat luas Dan mirip-mirip gitu Ruangan ya Jadi bikin bingung ya Untungnya kita langsung dapet Disini Kita akan pilih Yang di tengah aja ya Dari tadi kan kita Kiri Eh kanan Kiri Dan sekarang kita ambil Tengah guys Aku cukup yakin Tapi kayaknya sebelah kiri aja ya Kita tidak boleh tertipu ya Dari tadi kanan Kiri Oh Oh Salah juga dong Maksudnya kan Kalau kiri kanan Tengah aja itu gak pasti Salah Ternyata salah Salah guys Salah Ternyata itu adalah Skibi di toilet Dengan kepala Jason Porhis Yaitu kepalanya Jason Porhis Tapi lagunya semuanya sama sih Oke Sokir Udi Santai 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 Kita akan ambil Yang Aduh Sebelah kiri Salah Gimana nih Tidak bisa ditebak ya Tidak Gimana nih Sangat random banget ya Kita ambil yang ini aja dah Kita bukan satu persatu Yang penting bisa kabur Nice Nice guys Kita berhasil Mendapatkan kepala Stumble Di Skibi di toilet Yang berarti Kita akan bisa kembali Ke map Biasa Stumble guys Dari monster yang bisa kita lawan ya Kita lihat saja Kita akan bertemu apa Dan ini dia Skin Atau Mepi Potpuss Kok skin sih Kita bermain di Mepi Potpuss Bersama dengan Berapa peserta Ini ada Empat peserta lainnya Ada Alphabet Lore Ada Panda Dan ada T-Rex ya Oke Tidak ada Monsternya Tapi kita harus berhati-hati Karena tiba-tiba monster itu Bisa saja muncul Dari mana saja Guys Oh Oh Apa itu Oh Garden of Bamban Nap-nap Oh Wah Ternyata Monsternya Yang ada Di Mepi Potpuss Ini adalah Monster dari Garden of Bamban Tadi ada monster Nap-nap guys Apakah ada monster lainnya Oh my god Oh my god Oh Jumbo Joss Oh Wah Wah Dia mengejar kita guys Dia mengejar kita Ada dua peserta Oh Apa itu Bambalena Bambalena kan namanya kan Oh my god Oh my god Wah Mengerikan sekali guys Mengerikan sekali Oh Disana ada Apa itu guys Disana ada Ban-ban Oh my god Kita di Kita dikejar oleh Empat Itu apa Gede Ini apa guys Ini apa Ini karakter baru kah Oh my god Itu aku tidak tahu ya Kalian komen di bawah Itu monster apa Tapi di depan kita Ada ban-ban guys Oke Ada ban-ban di depan Menunggu kita Di belakang kita Ada Empat Monster lainnya Apakah kita Kayaknya gak bakal bisa lolos ya Tidak apa-apa deh Tidak apa-apa guys It's okay Kita gagal disini Karena kita dijegat ya Kita lihat Siapa tahu dia baik guys Apakah dia akan Membukakan jalan Untuk kita Tampaknya tidak ya Oke Ada jump scare-nya juga Ternyata ya Oke jadi ternyata Dia tidak baik ya Dia jahat Dan dia memakan kita It's okay guys It's okay Kita akan balas dendam Menggunakan Skin Rahasia Bobo Boy Untuk mengalahkan Para monster-monster Itu ya Let's go Oke ini dia guys Skin Bobo Boy Pergabungan Antara Bobo Boy Supra Eh supra lagi Bobo Boy Halilintar sama solar Jadinya Bobo Boy Supra Dan ini adalah Skin Ter-overpower Yang kupunya saat ini ya Oke Nah Mantap jiwa kan Mantap jiwa Keren banget kan Oke ini dia Mepi Potpuss Dan seperti yang kalian lihat Disini banyak Oh itu dia guys Itu dia guys Itu dia Itu dia guys Itu dia Monster-monster Garden of Bamban Itu aku masih tidak tahu Yang di belakang itu Monster apa ya Tidak tahu juga aku ya Oke kita akan membantai mereka Tapi tidak bisa dari jarak sejauh ini ya Makanya kita akan maju sampai depan sana Baru kita akan mengeluarkan Laser-laser Atau jurusnya dari Bobo Boy Supra kita Ya Kita atau kita bunuh-bunuh juga ini Peserta lainnya ini Tapi mereka semua akan mati juga sih Ya tes drive aja lah ya Kita tes-tes kekuatan aja Kita baru bisa Mengeluarkan jurusnya disitu guys Ya Tidak bisa disini ya Oke Sabar kawan Sabar Sabar Tidak kena Oke disini aja ya Disini udah Disini adalah Posisi yang tepat untuk Membantai Semuanya Kita bantai mereka semua Kita balas dendam ya Tadi mereka sudah Memakan aku Tadi si Banban Kita hajar Menggunakan skin Bobo Boy Kita kalahkan dia guys Kita kalahkan Kita kalahkan Dan kita kalahkan Apakah berhasil Apakah berhasil Kita cek dulu Kita cek dulu guys Oke Meninggal semua Ternyata guys ya Semuanya K.O. Seketika Dan ya Ini adalah cara cepat Untuk menang Aku hanya ingin Balas dendam aja Sih tadi sih Karena aku kesal sekali ya Tiba-tiba ada monster Garden of Bamban Dan aku pakai skin biasa aja Makanya aku sedikit kesal Dan kita langsung Membantai aja Pakai skin Bobo Boy Supra Gampang banget ya Kalau pakai Bobo Boy Supra ya Langsung finish ya Oke guys Jadi itu dia tadi Skin Bobo Boy Supra Yang kugunakan untuk Membunuh Membasmi Monster-monster Dari Garden of Bamban ya Dan aku lagi Kita akan mendapatkan Banyak crown Kita akan terus bertanding Sampai Aku kalah ya What Kita Dapat map rahasia Lagi What What Kita dapat map rahasia Di stasiun lagi guys Udah lama banget Aku gak dapat map rahasia ya Oke Kita akan cek dulu Apakah musuhnya Thomas Masa Thomas mulu sih Kita cek dulu ya Ada apa di sekitar Tidak ada apa-apa Kita cek dulu Monsternya Monster apa Kalau Thomas sih Gak apa-apa juga sih Aku tahu cara ngalahin Thomas Ya gampang banget Kita akan lihat Oh iya Thomas Bukan Thomas Ini Coco Charles guys Coco Charles Oh my god Cepat banget larinya Cepat banget Oh tidak 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 We are dead Kita meninggal dunia Aduh Ternyata musuhnya adalah Coco Charles ya Sangat tidak terduga sekali Kukira Thomas loh Oke karena musuhnya Coco Charles Aku akan pakai skin-skin rahasia Aku juga ya Karena ini map rahasia Jadi kita harus pakai skin rahasia Biar bisa menang Aku akan menggunakan skin rahasia Bobo Boy yang aku punya Dan kita akan mengalahkan Mengalahkan dia Let's go Aku akan mengalahkan Coco Charles Menggunakan skin rahasia Yang aku punya ya Oke 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 Coco Charles ini kayaknya Lebih kuat daripada Thomas deh Oke disini aku pakai Tiga skin Ini ada Bobo Boy api Air dan juga Solar Ya solar kan namanya Iya Cahaya ya Oke kita pancing dulu Coco Charlesnya keluar ya Kita pancing dulu ya Jadi disini Tunggu ada suara-suara guys Tunggu Lambat kali Ah itu dia Itu dia Itu dia Itu dia Let's go Kita kabur Nitips mengalahkan monster-monster Kita harus naik dulu ke atas ya Kita harus naik dulu ke atas Untuk menghindar Nah Oke disini aku akan coba Pakai yang api dulu deh Pakai api dulu Aku akan menembak dia Menggunakan bola-bola api ya Let's go Sudah berubah kita langsung Menyerang dia pakai Emot Bola api Merasakan Langsung terhempas Coco Charles Kau terhempas ya Oke oke let's go Let's go Itu dia lagi 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 Aduh dia bisa manjat-manjat Dinding guys Dia kayak laba-laba ya Coco Charles ini Oke aku berubah pakai air Dan kita serang pakai Tiyu Tiyu sih itu Paus ya Oke dia pingsan Dia pingsan Kita kabur Kita kabur Kita kabur dulu Menjauh Menjauh Kita harus menjaga jarak Oke dia Oh dia bangun Dia bangun lagi Dia bangun lagi Serang lagi Serang lagi Pakai Pakai emot Air Aduh Lepas Lepas Kabur Kita terhempas Ke sebelah sini It's okay guys It's okay Kita akan mengalahkan dia Menggunakan Solar Boboiboy Solar Kita akan menggunakan Ini ada emot Itu laser ya Rasakan Coco Charles Meninggal Kau meninggal Terkapar dia guys Kayak Itu ya Laba-laba di dinding Dia terkapar di dinding Gitu ya Aneh banget sih Oke Sudah menang guys Kita guys Sudah gitu aja ya Musuhnya ya Sangat Sangat easy banget ini Sudah finish ini ya Dia masih ngejar Oh masih hidup Masih hidup Aduh Aduh Kita sudah kehabisan tenaga Jadi kita finishkan dulu ya Nanti kita lawan lagi dia Oke Kita sudah Dan ttah